Yang paling tahu diri kita dan kebutuhan kita, cita-cita kita apa, planning kita ke depan apa tuh diri kita sendiri. Jadi nggak usah takut apa kata orang gitu loh Maria. Yang saya selalu bilang kemana-mana tuh ada katanya selain FOMO dan YOLO itu FOPO itu, fear of other people opinion. Jadi membuat kita itu nggak fokus kepada tujuan utama kita, tujuan finansial, tujuan masa depan keluarga dan lain-lain gitu. Jadi harus fokus tadi Maria tanya mindset dulu gitu. Mindset dulu yang paling utama gitu ya. Halo sobat cuan apa kabar? Selamat datang di podcast cuap-cuap cuan. Semoga sobat cuan selalu dalam keadaan happy, bahagia, senang dan yang pastinya cuan ya. Karena kan dengerinnya adalah cuap-cuap cuan. Hari ini ketemu lagi di cuap-cuap cuan khususnya di One It Talks. Apa lagi nih cuap-cuap cuan punya apa sih? Ini adalah perbincangan perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Karena kita yakin bahwa support system perekonomian di Indonesia ini digerakkan oleh perempuan ya. Perempuan-perempuan yang pintar dan juga cerdas finansial. Semuanya belajar, semuanya mengarah ke sana. Nah sudah sejauh mana sih perempuan-perempuan ini bisa memegang peranan sebagai menteri keuangan di rumahnya masing-masing. Nanti kita akan ngobrol panjang. Tapi hari ini ada sosok yang luar biasa karena Maria gak sendirian. Gak di studio ya kan, di tempatnya beda. Pasti sobat cuan lagi dimana nih Maria ya. Gak sendirian karena saya sudah bersama dengan mbak cantik aku sebelah ini. Halo apa kabar Mbak Kiki? Kabar baik, apa kabar Maria? Baik. Saya bersama dengan Frederika Widya Sari Dewi. Di sini ada di sini ngobrol-ngobrol soal masalah perempuan. Mbak Kiki sehat? Alhamdulillah baik, Maria sehat. Sehat, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dulu yang aku buka dari teman-teman sobat cuan yang udah dikumpulin di Instagram kita. Mudah-mudahan Mbak Kiki bisa jawab cepat ya. Cashless atau cash? Cashless pasti. Cashless pasti. Kemal atau olahraga? Olahraga. Oke. Casual atau batikan? Batikan. Iya nih kayaknya pakai baju batik sekarang. Cantik banget ya. Mending ketinggalan hape apa dompet? Pasti mendingan ketinggalan dompet. Jangan ketinggalan hape. Dan gak pakai alis atau gak pakai lipstik? Gak pakai lipstik. Gak pakai lipstik. Mending harus pakai alis. Perempuan ya. Perempuan banget ya ngobrol ya. Perempuan banget ya. Aduh ini senang banget sobat cuan akhirnya bisa berkelan langsung sama Mbak Kiki dengan semua kesibukan nih. Terima kasih banget. Waktu dia yang sempatin. Dengan senang hati dong. Senang ketemu Maria dan teman-teman. Nah sekarang nih kalau kita lihat kan tadi aku lihat nih muter-muter disini di rumah Mbak Kiki. Ada foto-foto ada disitu foto-foto cowok-cowok-cowok ceweknya cuma dua gitu ya. Perempuan dan keuangan nih Mbak Kiki. Keuangan emang dominasinya banyakan cowok ya. Padahal kan kalau di rumah kan ibu-ibu yang ngatur duit ya. Sejauh ini seperti apa sih Mbak Kiki yang Mbak Kiki lihat? Setelah mau berkiprah, berkarir di keuangan yang harus deal dengan laki-laki. Benar. Memang kalau kita lihat dunia keuangan sejak kami dulu di Bursa Efek dan kemudian terus Alhamdulillah sampai ke OJK. Kita lihat memang didominasi banyak pria ya. Tetapi sebetulnya kita itu hidup di negara yang Alhamdulillah kalau menurut saya ya. Tidak membatasi perempuan itu untuk mencapai puncak tertingginya. Karena menurut saya bahkan ketika tinggal di luar ya di negara seperti Amerika misalnya. Itu kita pernah diajarkan tentang gimana sih kalau perempuan itu ingin mencapai posisi sesuatu lebih tinggi. Itu ada glass ceiling ya. Sesuatu yang nggak kelihatan tapi sebenarnya ada hambatan buat perempuan untuk maju gitu. Atau glass walling untuk pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tetapi saya lihat sebenarnya di Indonesia selama perempuan itu punya capacity, capability dan dia tough gitu ya. Saya rasa nggak ada hambatan untuk perempuan bisa maju ya. Dan terutama di sektor keuangan saya melihat semakin banyak perempuan berkiprah di sektor keuangan. Perempuan kan lebih teliti, lebih apa ya orang bilang lebih prudent ya. Walaupun ya ini misalnya ibu-ibu kalau pegang uang itu kan lebih tertib, lebih disiplin gitu ya. Dan kita melihat juga bagaimana peran perempuan ini Maria. Karena itu OJK kan kita sesuai mandat undang-undang nomor 21 tahun 2011. Kita punya mandat untuk memberikan edukasi literasi kepada masyarakat. Dalam hal kita kan OJK tugasnya mengatur, mengawasi seluruh sektor jasa keuangan. Dan ada satu aspek melindungi. Melindungi, jadi melindungi konsumen dan masyarakat itu apa yang kita lakukan. Yaitu dengan memberi edukasi, literasi dan juga pelindungan konsumen itu sendiri. Nah kita melihat dalam kita memberikan edukasi, ada 10 segmen prioritas yang menjadi fokus kita. Salah satu adalah perempuan. Kenapa sih perempuan ya? Ini kita melihat satu tokoh perempuan, Ibu Kartini ya. Satu quote beliau yang mungkin jarang didengar dan orang mungkin gak banyak tahu. Beliau itu punya quote seperti ini. Yang menurut saya itu sangat inspiring dan juga sangat visioner. Apa itu Mali? Beliau mengatakan seperti ini. Di tangan anaklah masa depan. Dan di tangan ibulah tergenggam anak yang merupakan masa depan. Jadi kalau kita bicara tentang masa depan, bangsa dan negara di tangan anak dan di tangan ibulah. Yang menyiapkan masa depan untuk bangsa dan negara kita. Jadi saya melihat peran perempuan itu luar biasa. Jadi kalau kita melihat apa sih yang harus kita support untuk perempuan itu banyak sekali salah satunya aspek kemandirian finansial. Kita melihat Maria ya, perempuan Indonesia kan secara jumlah penduduk kita yang sangat besar ya. Salah satu yang terbesar di dunia, 275-an juta ya. Mungkin 136 juta yang adalah perempuan. Dan kita melihat dengan saiz yang demikian besar, perempuan merupakan salah satu critical economic player di Indonesia. Bisa dia masuk dari sisi dia punya UMKM ya. Kalau kita lihat kan perempuan yang juga mendominasi pemilik-memiliki UMKM di Indonesia. Kemudian perempuan basicnya adalah sebagai pendidik ya. Orang bilang ibu itu adalah madrasa utama, sekolah utama buat anaknya. Terus kemudian ibulah yang kemudian di rumah tangga itu juga mengatur keuangan keluarga. Jadi kadang kalau ya memang gak adilnya kadang-kadang kalau mengatur keuangannya berantakan gak bisa. Ibunya gimana sih kadangnya gak adilnya gitu ya. Tapi ya gak apa-apa karena saya melihat bahwa ibu ini memang menjadi menteri keuangan di keluarga. Menjadi bendahara di keluarga. Jadi ibu ini yang harus kita didik ya. Kita grab ibu-ibu ini untuk bagaimana kita ini menyiapkan masa depan bangsa yang lebih baik. Dari mulai pendidikan anak-anaknya, Maria. Terus kalau kita melihat sekarang kenapa sih ya perempuan itu harus bisa mandiri secara finansial ya. Mungkin sisinya agak luas ya. Kalau mungkin secara umum ya kemandirian finansial buat orang memandangnya, oh kita harus punya sumber daya yang cukup untuk keuangan kita, untuk keuangan keluarga. Yang perempuan yang single, perempuan yang keluarga itu mungkin perspektif agak sedikit berbeda. Tapi kalau kita melihat sebenarnya bagaimana sih seseorang itu, perempuan itu mampu mengelola keuangannya dengan baik. Sehingga dia bisa menyiapkan masa depan keluarga dengan lebih baik. Misalnya untuk menyiapkan sekolah anak dan lain-lain. Kok ngomongnya horizonnya panjang banget. Kadang-kadang di depan mata kita bagaimana sehari-hari. Dari mulai kalau ibu itu bekerja atau mungkin dia ibu rumah tangga murni yang penghasilan dari suami, bagaimana mengelola uang yang dikasih dari suami untuk bagaimana mendahulukan kebutuhan yang primer, kebutuhan yang harus dikeluarkan, bagaimana kemudian dia bisa mengatur untuk kebutuhan yang tidak terlalu penting. Seperti itu apakah perlu dikeluarkan atau enggak, bagaimana dia harus bisa menabung, berinvestasi, membeli proteksi untuk keluarga dan lain-lain itu semua harus bisa dipikirkan. Menurut saya Maria juga kalau perempuan itu mandiri secara keuangan ya, itu dampaknya akan luar biasa. Contohnya kalau masih single nih misalnya, kalau dia punya kebebasan finansial dan lain-lain, tentunya dia bisa membuat keputusan yang lebih baik. Betul, betul. Misalnya contoh nih buat yang jomblo ya gitu misalnya. Jadi kalau sudah punya kemandiran finansial, artinya punya uang sendiri, bekerja, punya penghasilan, bisa ngelola keuangan sendiri, memilih jodoh misalnya. Kan bukan karena kita butuh support keuangan kita menikah, tapi kita memilih orang yang kita suka, yang kita cintai, yang kita apa gitu ya. Kira-kira buat para jombloan, eh jomblo wati. Tapi kalau yang sudah menikah, ini juga luar biasa ketika seorang ibu ini, kemudian ibu yang cerdas, ibu yang bisa menjadi idola anak-anaknya, ibu yang bertanggung jawab, ibu yang bisa ngelola keuangan, dan lain-lain, menjadi ibu yang bahagia. Tentunya kalau ibu bahagia, katanya yang utama di sebuah keluarga adalah ibu yang bahagia. Kalau ibu yang bahagia, suamanya juga bahagia, kerja dengan anaknya bahagia, dan seterusnya. Terus kemudian perempuan juga kalau sudah menikah, dia juga mandi secara finansial, juga menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Misalnya kita kan sering dengar, misalnya banyak lu perceraian karena masalah ekonomi. Kemudian kah di RT, di keluarga, karena masalah ekonomi, dan lain-lain. Jadi menurut saya ini perempuan memang harus diberdayakan, Maria. Tapi kalau curhatannya para sobat cuan nih, perempuan-perempuan di luar sana, mana sih memang yang harus didahulukan? Kan kita kemudian berada di nasib yang berbeda-beda dengan keluarga. Mungkin si keluarganya si A, si B, si C, beda-beda gitu. Mana yang harus dimantapkan terlebih dahulu mindset tentang finansial itu? Atau ngatur keuangan tuh ya, duitnya dulu deh ada dulu gitu biasanya. Kalau kaum menengah kan, karena kalau misalnya nggak ada uang yang bisa diatur, apa nih yang mau diatur? Pendekatannya gimana tuh, Mbak? Kalau saya bilang, ini harus dari mulai mindset kita dulu ya. Kalau idealnya semua itu dimulai dari anak ketika masih kecil ya, tanam dari keluarga. Kebetulan mungkin cerita sedikit ya, Maria. Saya berasal dari keluarga yang sangat mengedepankan pendidikan. Jadi kita berenam, anaknya tiga laki-laki, tiga perempuan. Orang tua kami itu tidak pernah membedakan pendidikan laki-laki dan perempuan. Bahkan ibu saya dari kecil, perempuan harus mandiri. Perempuan harus punya uang sendiri. Perempuan nggak boleh bergantung semua. Gitu lah, gitu lah. Ibu saya luar biasa. Tapi untuk kita berbicara secara lebih luas ya, tentu saja semua pilihan tuh baik ya. Menjadi ibu rumah tangga yang 100% pun menurut saya luar biasa. Ibu saya juga ibu rumah tangga yang kalau anak pulang sekolah, ibunya ada di rumah gitu ya, mendidik anak menemani itu juga luar biasa. Nah, kemudian seperti yang Maria tanyakan, banyak perempuan yang gimana sih buat ngatur keuangan, orang buat kebutuhan aja udah nggak cukup gitu. Nah, perlu kita tulisik lagi. Sebetulnya uang yang kita terima ataupun penghasilan dari suami itu habis untuk apa dulu? Kami pernah berdiskusi dengan satu financial planner yang sangat banyak kliennya juga. Itu banyak sekali ternyata case-case yang kemudian merasa penghasilan tiap bulannya itu kurang. Karena apa? Karena ternyata banyak pengeluaran yang sebenarnya nggak harus dikeluarkan gitu. Misalnya untuk punya hobi apa gitu, yang ternyata itu mungkin lebih besar daripada bayar sekolah anaknya gitu. Terus kemudian membeli barang-barang, misalnya membeli tas, membeli baju, dan segala macam yang, kalau perempuan kadang bilang, aku butuh ini. Ya butuh, tapi kan harus bedain. Need and want gitu kan. Kan anak kecil diajarin pertama itu need and want. Ini need atau want gitu. Kadang anak saya, saya apa, apa, saya tanyain kan anak saya kecil. Kalau beli man, ini need apa want gitu. Ini need, I need to buy. Bukan, saya bilang gitu. Nah kadang-kadang kita udah dewasa pun, kadang-kadang masih belum bisa bedain gitu lah. Beli perempuan ya Maria ya. Kadang-kadang kita tergoda juga kan, beli apa, beli apa gitu. Dan itu perlu ditelisik lebih lanjut. Jadi sebenarnya di rumah tangga itu, uangnya dibilang gak cukup itu karena apa gitu. Jadi pertama mungkin perempuan harus ngerti, pos-pos pengeluaran itu apa. Jadi keluarkan dulu untuk yang memang harus. Misalnya makan, uang sekolah anak, bayar listrik, bayar apa gitu ya. Terus kemudian dari situ, jangan untuk kebutuhan-kebutuhan, apa ya, keinginan-keinginan yang sebenarnya kalau kita pun gak beli gak apa-apa gitu ya. Cuman mungkin, ya kalau teman bilang, ih kok Maria bajunya kemarin beli istri itu lagi. Ya kenapa gitu kan. Yang penting tabunganku banyak gitu kan gitu ya. Kira-kira, oh Kiki kok sepatunya itu aja, biarin aja. Yang penting aku udah investasi gitu. Jadi itulah, kembali ke mindset itu Maria. Jadi yang paling tahu diri kita dan kebutuhan kita, cita-cita kita apa, planning kita ke depan apa, itu diri kita sendiri. Jadi gak usah takut apa kata orang gitu loh Maria. Yang saya selalu bilang kemana-mana tuh, ada katanya selain FOMO dan YOLO itu, FOPO itu, fear of other people opinion. Jadi membuat kita itu, gak fokus kepada tujuan utama kita, tujuan finansial, tujuan masa depan keluarga, dan lain-lain gitu. Jadi harus itu fokus tadi, Maria tanya mindset dulu gitu. Mindset dulu yang paling utama gitu ya. Sebenarnya kalau level kemandirian finansial, yang harus perempuan punya tuh, sejawabnya sih Mbak Ki, artinya mereka cukup dengan bisa, memaksimalkan keuangan yang mereka dapat, atau sampai mereka bisa, berdaya dan menghasilkan gitu. Bahkan sampai investasi, mungkin sampai bisa jadi support system, yang baik dalam sebuah keluarga gitu. Itu pertanyaan yang sangat bagus, Maria. Jadi itu pertanyaan yang sangat bagus, dan gini, kalau kita melihat sejauh apa, pertama tentu yang basic dulu, utama dulu, kita bisa ngelola keuangan tadi ya. Kalau misalnya kita, ibu rumah tengah, kita dapat uang dari suami, atau penghasilan lain, kita harus kelola dengan baik. Kalau kita, perempuan bekerja ya, bagaimana kita mengkombinasikan, dengan penghasilan kita, dengan penghasilan suami, untuk masa depan yang lebih baik. Tetapi misalnya sekarang, kita pemberdayaan itu, sejauh apa sih buat perempuan? Kalau misalnya sekarang kita lihat kan, sekarang zamannya teknologi luar biasa. Yang saya lihat dari, saya jalan dari ujung timur, sampai dengan barat, dengan program tim percepatan akses kawan daerah ya, TPA-KD itu merupakan satu, apa forum kita koordinasi dengan Pemda, baik itu provinsi, kabupaten, kota, untuk bagaimana, memberdayakan ekonomi setempat, melalui literasi inklusi keuangan, itu saya lihat perempuan itu luar biasa. Jadi sekarang mereka, walaupun mereka ibu rumah tangga, dan ada di rumah, mereka bisa memberdayakan diri sendiri, dan menghasilkan uang, yang bermanfaat untuk menambah ekonomi keluarga. Jadi mereka setelah anaknya, menyiapkan keperluan anaknya sekolah, anaknya sudah makan, berangkat sekolah, mereka misalnya mulai menganyam, yang kemudian mereka setelah selesai setor, mereka bisa menenun, atau menjahit, dan lain-lain, itu menurut saya ada nilai ekonomi yang luar biasa. Nah memang perempuan ini harus dibantu, Maria ya, dalam arti kita, kalau bicara tentang UMKM ya, perempuan itu, apa sih yang harus kita support, untuk perempuan itu bisa maju, ketika mereka punya UMKM, yang katanya nih mereka, kalau perempuan itu punya uang, itu yang utama itu buat keluarga dulu gitu ya, kita nggak usah ngomong yang cowok buat apa ya, tapi kita ngomong yang perempuan dulu. Yang perempuan itu katanya, kalau punya uang, itu yang dipikirin pertama adalah untuk anak ya, masa depan anak buat sekolah anak, dan lain-lain. Nah kita lihat sebenarnya, akses perempuan terhadap pembiayaan, kemudian apa, dapat kredit dari sektor keuangan, dan lain-lain itu seperti apa. Nah itu yang harus kita bantu. Nah memang, dengan berbagai program kita Maria, kita itu banyak sekali memberikan, edukasi kepada mereka, tentang misalnya kalau, Anda itu dapat akses kredit dari perbankan, atau misalnya pembiayaan dari PUJK, berbagai macam, itu seperti apa prosesnya. Dan yang juga utama, ketika mereka sudah mendapat, mereka harus bisa ngelola dengan baik. Jangan sampai ketika kita sudah bukakan akses inklusi, bukannya membuat mereka menjadi baik, tapi kemudian tertinggal dengan hutang, yang amit-amit ya, itu sangat memberatkan, dan itu sangat menghancurkan masa depan keluarga, kalau tertinggal dengan hutang. Tapi bagaimana mereka bisa mengelola, memisahkan keuangan bisnisnya, usahanya itu, dengan keuangan keluarga yang sehari-hari, dan lain-lain. Kadang-kadang, orang dapat kredit dari bank misalnya, atau dari PUJK apapun yang lainnya, mereka merasa dapat uang cash, yang nanti belanja, suaminya minta, atau anaknya minta, diambil, oh enggak, enggak seperti itu. Itu kalau mindsetnya belum kebentuk, jadi hal-hal sederhana itu kita dampingi. Jadi ketika mereka punya usaha, apa yang harus kita bantu, itu pertama juga ases terhadap sektor keuangan tersebut, yang bisa mengakselerasi usahanya mereka. Kedua, setelah mereka mendapat, kita harus pastikan mereka tahu cara pengelolaannya, cara mengembalikannya, dan kemudian bagaimana itu bisa untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian bagaimana kita mendorong mereka, misalnya kalau UMKM itu, perempuan juga sering harus kita dampingi dalam hal pemasarannya, bagaimana menggunakan teknologi, gitu ya, mak-mak gitu kan, jadi kita dampingin sampai sedikit-sedikit itu, dan kita lihat emang dampaknya dahsyat banget. Jadi tadi Pertanyaan Maria, sejauh apa ya? Pertama yang basic kita mengelola keuangan keluarga harus bisa, keuangan sendiri untuk menyiapkan masa depan anak, yang kedua ya pemberdayaan ekonomi perempuan itu. Walaupun, ya kalau kerja ya berarti dia sudah punya penghasilan dan lain, tapi kalau di rumah, banyak kok yang bisa dilakukan. Saya kemarin baru pulang Maria dari Medan ya, itu ada satu tenun tradisional yang di masyarakat sekitarnya, saya tuh kalau orang yang jauh bilang tuh sangat apa ya, oh berbesmili lah gitu, Maria yang melihatnya tuh saya tuh terharu banget gitu. Ada di situ yang bekerja ibu-ibu, dari kampung situ, yang ketika bekerja itu dia bawa anaknya itu sampai, anaknya itu masih bayi gitu ya, ditaruh di kain gitu sambil dia kerja gitu ya. Saya bilang ini perempuan-perempuan dahsyat banget gitu loh, dan mereka itu bekerjanya hitung jam atau jadi ya satu kain, apa-apa itu luar biasa, dan itu sangat membantu ekonomi keluarga mereka. Jadi saya lihat perempuan itu memang harus diberdayakan Maria. Iya perempuan mah hebat, masuruh ngapain aja, suruh ngurusin rumah, tangga, kerja gitu ya. Nah di dalam dinamika yang lainnya, aku tadi kan baca-baca juga tuh ada satu tulisan bagus banget di pojokannya, Mbak Kiki tentang Frederica Wede, jadi ada panjangannya, itu diantaranya satu sebenarnya yang aku notice tuh semaksud adalah rencana perubahan karir selaras pencapaian jejang pendidikan. Kalau tadi kita bicara mengenai perempuan yang memang mungkin secara, ya secara pilihan mungkin mereka lebih fokus pada rumah tangga, kemudian juga punya bisnis kecil-kecilan. Ada perempuan di dunia profesional yang kemudian mereka bingung juga gitu, kayak apalagi ada stigma yang, ah udah nikah, udah punya anak gitu ya, udah karirnya kayak selesai aja gitu ada di situ. Nah Mbak Kiki ngeliatnya gimana? Mbak Kiki kan termasuk ada yang di tempat profesional, di top level, dimana karirnya baik, lancar, sudah menikah, punya anak, dan semuanya bagus gitu ya. Tapi ada banyak banget yang terpenjara dalam kondisi-kondisi seperti itu gitu. Karirnya nggak bisa naik karena mungkin udah kepentok, atau mungkin karena udah pilihan hidup, pilihan hidup yang normal ya. Nikah punya anak kan normal ya perempuan ya. Gitu, ini gimana nih Mbak? Terima kasih sudah menanyakan itu Maria ya. Saya rasa saya mau sharing beberapa apa yang saya lalui ya. Ketika saya menjadi, ini cerita orang lain dulu ya, ketika saya menjadi dirut, ya waktu beberapa lalu ya, itu kalau mau ada rekrutmen pegawai, itu saya mau wawancara sendiri. Dan bisa ditebak dong, mereka-mereka yang lulusan nilai-nilai tertinggi itu kebanyakan perempuan, betul ya? Jadi mereka saya wawancara, segala macem. Dan mereka tuh sangat berat, sangat luar biasa lah. Tetapi nggak lama saya akan sedih ketika mereka pamit untuk resign gitu kan. Resign itu entah karena, apakah kadang-kadang suaminya tidak memperbolehkan, atau mungkin keputusan dia ingin mengurus anak dan lain. Itu semua pilihan yang menurut saya, ya sudah pilihan itu baik adanya lah ya gitu. Tetapi tentunya, misalnya untuk dimitigasi, misalnya ya kalau sebelum menikah ya ditanya dulu dong calon suaminya, kau boleh kerja apa nggak? Jangan sampai kemudian ketika sudah bekerja gitu, tiba-tiba oh suaminya feel insecure misalnya, suruh keluar dan lain-lain. Ya jangan seperti itu. Tapi kalau itu merupakan satu pilihan, yang kesepakatan dan dua-duanya suka ya, nggak apa-apa. Semua pilihan itu baik menurut saya. Tapi ada juga ketika perempuan yang udah menikah, ya kemudian dia mulai keteteran nih, kedodoran untuk dia mengatur antara keluarga, ngurusin anak, suami, pasti harus diurusin ya Maria ya, nggak mungkin suami nggak diurusin. Dan kemudian karir. Akhirnya banyak perempuan yang kemudian, ketika di awal mereka maju gitu ya, nanti ke level-level yang lebih tinggi, mereka sudah pada hilang tuh. Akhirnya kenapa kita lihat di level tertinggi itu, banyakkan pria gitu ya. Jadi apa tipsnya dari yang bisa saya sampaikan? Yang pertama, membangun kepercayaan Maria, di dalam rumah tangga. Kepercayaan itu apa sih? Apakah kita mengharapkan suami kita tuh percaya buta sama kita? Nggak seperti itu. Percaya itu artinya, kita bisa meyakinkan orang-orang sekitar kita, bahwa walaupun kita bekerja, kita bisa melaksanakan tugas kita sebagai seorang ibu dengan baik. Jadi itu perjalanan yang panjang juga. Misalnya, saya sebagai perempuan bekerja yang juga seorang istri, ibu, dan lain-lain, saya bisa meyakinkan lingkungan sekitar saya bagi itu. Suami, mertua terutama ya, terus orang tua saya sendiri, bahwa ketika anak-anak itu membutuhkan saya, saya ada anak-anak kependidikan, anak-anak sakit, anak-anak perlu vaksin, anak-anak perlu apapun gitu ya, kita harus ada gitu. Jadi jangan juga dengan eksyus kita, perempuan bekerja, terus aku nggak mau ngerjain itu, aku nggak mau ini, terus seperti itu. Jadi yang harus kita bangun adalah kepercayaan dari orang sekitar kita, bahwa walaupun kita bekerja, kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai seorang istri, seorang ibu dengan baik. Yang kedua, Maria, ini mungkin seperti itu sudah sering kita dengar, tapi itu sangat benar, kita membangun sistem penyakit yang baik. Penyakit dengan orang-orang yang bisa membantu kita. Penyakit itu nggak cuma ada di rumah, jangan bayangkan penyakit itu sempit seperti neni, atau asisten rumah ting, atau apa, tapi benar-benar suposisi di sekitar kita, apakah itu mertua, apakah itu kakak, adik, maupun lingkungan pekerja kita. Jadi kalau misalnya kita membuat teamwork yang baik, kayak misalnya saya, saya membuat teamwork ya, kalau misalnya ada orang, alasan, anak saya sakit, anak, go ahead gitu, family come first, saya bilang gitu, karena kalau kamu nggak bisa di kantor, kamu mungkin banyak yang bisa menggantikan, tapi sebagai seorang ibu, nggak ada yang bisa ngantikan kamu, saya bilang, go ahead, saya bilang gitu. Tetapi pertanyaan adalah, ketika orang ini kemudian izin ke rumah, ditinggal, pekerjaannya berantakan nggak? Deliverablesnya akan terganggu? Nggak. Karena kita sudah membangun, membangun satu mekanisme pekerja yang baik, sehingga ketika satu orang kemudian izin, dan lain-lain, tim yang lain akan menggantikan. Dan itu akan terjadi pada orang yang lain juga gitu. Jadi sekarang temanmu yang perlu kita backup, nggak apa-apa kita backup, karena suatu saat mungkin kita yang perlu di backup gitu. Jadi supporting sistem harus kita bangun secara baik, supaya memudahkan kita semua untuk bekerja. Saya selalu sampaikan seperti itu, dan saya juga kalau ketemu dengan tim saya yang laki-laki, kalau ada yang istri yang bekerja, tolong disupport juga sama-sama. Kadang-kadang perempuan juga suka, suka ini sih, tanda apa ya, tanda kutip gini, Mbak Ria sering dengar ya, uangmu, uangmu, eh uangmu, uangku, uangku, uangku gitu. Nggak bisa seperti itu, karena suami sudah mengizinkan untuk bekerja. Paling nggak juga ada kontribusi kita dong, kepada rumah tangga. Jangan, udah kita diizinkan kerja, ninggalin anak, terus semua penghasilan kita, buat kita, buat kita seneng-seneng. Penghasilan di rumah, apa untuk kebutuhan di rumah harus di rumah. Nggak seperti itu juga. Jadi harus sama-sama. Jadi membangun rumah tangga itu harus sama-sama. Harus sama-sama, kita nawak itunya apa, untuk membangun keluarga yang baik, keluarga sejahtera, membesarkan anak-anak, sembari kita juga sebagai anak, juga harus jadi anak yang baik, berbakti pada orang tua, sebagai kakak, jika ngayomi adiknya, sebagai adik menjaga kakak. Banyak sekali kan, kita di Asia ini, di Indonesia ini, menikah itu bukan hanya menikahi orangnya, tetapi menikahi keluarga. Keluarganya, benar. Nah, balik ke pertanyaan Malia tadi, bagaimana kita tadi, Bukiki kok bisa gitu ya? Ya itu, karena saya, saya nggak akan bisa bekerja dengan leluasa, dengan tenang, kalau saya tidak bisa, tidak mendapat support dari orang-orang sekitar saya. Jadi kuncinya itu sih, Maria. Super sistem di dalam keluarga, super sistem di kantor juga, yang udah dibuat sebaik mungkin gitu ya. Jadi karir profesional, kodrat mah tetap aja perempuan ya. Harus, ya. Bahkan nggak ada hal-hal tertentu, yang saya nggak mau suami saya, yang ini saya, itu harus saya sebagai seorang ibu. Ada egois yang seperti, nggak bisa, kalau ini harus ibunya gitu. Harus ibunya ya. Aduh luar biasa, memang tapi kalau dalam satu jajaran profesional, emang harus ada perempuan, harus ada kayak Mbak Kiki gini. Jadi ada yang pakai hati, ada yang pakai hati gitu ya, kombinasi ya. Perempuan katanya lebih, kalau memimpin, karena kita seperti seorang ibu gitu ya, kita bisa lebih banyak mendengar, mendengarkan dari anak, dari tim gitu ya. Kita cenderung tidak otoriter, seperti itu. Kita banyak, kita sayang lah sama tim gitu, kita sayang, seperti seorang ibu sayang sama anak-anak. Jadi kita juga nurturing gitu, menyiapkan mereka jadi pemimpin berikutnya, dan sebagainya. Jadi menurut saya ini perempuan, banyak kelebihan ya Maria. Justru bukan sebagai satu penghalang, justru banyak kelebihannya yang tergantung kita sendiri, perempuan sendiri. Kita mau maju enggak. Kita apakah melihat kita sebagai perempuan, sebagai suatu penghalang, atau justru itu kekuatan ya. Jadi kembali ke diri kita, karena banyak juga yang kalau saya lihat ya, kadang-kadang, oh saya begini ibu, saya eh jangan pernah excuse sesuatu, karena kita sebagai perempuan. Enggak. Karena itu sudah given, itu sudah kodrat gitu ya. Jadi take it as a apa ya, sudah kita terima aja, dan itu sebagai sesuatu kekuatan kita. Sebagai sesuatu strength kita, yang justru untuk karir ke depan, kita bisa lebih baik, lebih maju gitu. Keren banget. Oke, sekarang kita mau ngomongin soal gencarkan nih ya. Rao Jeket juga ada satu campaign, spesial banget, namanya adalah gencarkan apa nih Mbak Ki, apalagi. Setelah tadi perasaan banyak banget ya, program-program khusus buat perempuan, juga ada konsensi dan program lainnya untuk literasi, ada gencarkan juga nih. Gencarkan ini adalah satu program yang kita gagas ya, merupakan gerakan nasional cerdas keuangan. Jadi kita melihat Maria, bahwa kemampuan seorang untuk melolak keuangan, cerdas keuangan, adalah merupakan satu esensial life skill. Jadi merupakan suatu keterampilan yang harus dimiliki oleh siapapun, baik itu apalagi dia kerja di keuangan. Mau dia backgroundnya insinyur, mau dia teknik nuklir, dokter apapun profesinya, menurut kami mereka tetap harus punya kemampuan untuk melolak keuangan. Karena masalah ekonomi, masalah keuangan itu merupakan salah satu faktor penting yang akan menentukan kita itu dalam hidup sukses apa enggak. Jadi kalau kita lihat karir sukses, penghasilan besar tapi kita enggak bisa melolak, hidup kita berantakan, malah tertinggal dengan banyak hutang, itu banyak loh seperti itu. Akhirnya kita enggak akan kemana sama kita, jauh dari kata sukses, tapi malah kita akhirnya karena kita tidak mampu mengelolak keuangan dengan baik, akhirnya masa depan bisa hancur. Nah seperti itu kita melihat bahwa, oh iya, berarti kemampuan mengelolak keuangan, cerdas keuangan harus dimiliki semua siapapun di Republik ini ya, untuk bisa cerdas keuangan, baik itu mulai dari anak-anak, perempuan ya, terus kemudian UMKM, bahkan saudara-saudara kita yang di Fabel Maria itu masuk dalam satu fokus kita. Jadi kita melihat ini satu kegiatan supaya program, supaya keuangan ini, cerdas keuangan ini dimiliki oleh seluruh bangsa kita, dan juga akses kepada keuangan atau inklusi keuangan itu juga dimiliki untuk semua. Jadi intinya no one left behind, dalam kita meningkatkan inklusi-inklusi yang bertanggung jawab, dan inklusi untuk semua. Dan ini melalui program gencarkan, ini kita bekerjasama dengan Dewan Nasional Keuangan Inklusi, dengan Kementerian Koordinator Perkonomian Indonesia, kemudian kita kerjasama juga dengan berbagai pihak, dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, dan juga terutama dengan pelaku usaha jasa keuangan, baik itu bank, pasar modal, sekuritas, MI, asuransi, dana pensi, sudah semua kita bergandeng tangan untuk meningkatkan literasi inklusi ini, Maria. Karena kita nggak mau juga PUJK ini cuma fokus kepada daerah-daerah yang potensial menurut mereka, tapi mereka nggak concern juga pada daerah yang mungkin secara akses sulit, tapi ada saudara kita di situ yang harus kita bantu. Jadi OJK mengkoordinir, mengorkestrasikan semuanya, supaya menjadi satu kekuatan yang dasyat, untuk kita bisa meningkatkan literasi dan inklusi kita ke depan. Jadi ini berarti levelnya dari anak sekolah, pelajar? Semua, iya. Untuk anak sekolah kita punya target, Maria. Jadi untuk anak sekolah kita mengharapkan 90% dari anak Indonesia sudah memiliki rekening. Sekarang kan kita punya simpanan pelajar yang berbeda dari tabungan lain. Nggak ada biaya administrasi, masuknya pun cuma 5 ribu, misalnya seperti itu. Jadi ini benar-benar untuk pelajar. Kemudian kita untuk target, misalnya UMKM, bagaimana kita meningkatkan UMKM? Untuk ibu-ibu di rumah seperti apa? Untuk kaum defable seperti apa? Jadi contohnya untuk saudara kita disabilitas, Maria. Kita setiap hari mungkin ditawarin produk-produk keuangan kita sampai kita decline lah. Kita nggak mau lah kebanyakan gitu. Tapi buat saudara kita disabilitas, mereka tuh punya rekening tuh sesuatu yang cita-cita gitu. Punya asuransi tuh sesuatu yang mereka harapkan. Dan nggak selalu gampang karena aksesnya mungkin tidak sama untuk saudara-saudara kita itu. Jadi kita minta PUJK, ayo kita harus siapkan bagaimana untuk kita memberikan akses yang sama dan juga kestaraan buat siapapun ya, termasuk saudara kita disabilitas, untuk bisa mengakses keuangan ini. Untuk bagaimana keuangan ini, baik itu masyarakat terliterasi, terinklusi ya, dan kemudian terlindungi di sektor keuangan ini. Nanti goalnya apa nih Maki digencarkan ini? Gencarkan. Apakah peningkatan, kan kalau tadi udah ada nih hasil literasi atau inklusi dan terlindunginya. Apa yang lebih ingin disasar dari gencarkan ini? Untuk angka-angka kita ada ya Maria. Jadi misalnya 90% pelajar kita sudah memiliki rekening. Terus kemudian kita untuk kredit pembiayaan melawan rentenir misalnya, itu juga kita punya target ya. Bagaimana sih kita memberikan akses pembiayaan kepada masyarakat bawah itu untuk daripada mereka menjadi korban rentenir misalnya. Harus kita masuk punya kredit pembiayaan melawan rentenir. Terus kemudian kita punya target supaya tingkat literasi dan inklusi juga semakin meningkat ya. Harapan kita nanti sesuai dengan Indonesia Emas di tahun 2045 sampai 98% itu sudah terinklusi seperti itu. Itu cita-citanya. Tetapi sebenarnya bungkusan besarnya, tujuan besarnya adalah bagaimana kita meningkatkan sejahteraan masyarakat itu. Dengan melalui masyarakat yang terliterasi dan juga mereka bisa mengakses sektor keuangan, bagaimana mereka meningkatkan sejahteraan dan terutama ini Maria, kita harus bisa menemukan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru dan ini di daerah kan. Kalau kita lihat Indonesia ini di tengah negara lain lagi sudah resesi gitu ya. Kemudian tingkat inflasi tidak terkendali Indonesia dengan tingkat pertumbuhan yang sangat baik gitu ya. Tetapi kita nggak boleh berpuas diri. Harus terus kita mengupayakan pertumbuhan sumber-sumber ekonomi baru, terutama di daerah. Dan lewat apa? Lewat UMKM-UMKM itu. Bagaimana kantor-kantor OJK di daerah juga hadir untuk pemberian ekonomi masyarakat. Dan ini semua hanya bisa lewat bagaimana kita meliterasi dan menginklusi masyarakat yang kita bungkus dalam gencarkan ini. Keren banget. Terima kasih banyak. Selamat malam, Maria. Jangan pernah bosan untuk memberikan influence yang baik buat perempuan-perempuan se-Indonesia dan program-program OJK selanjutnya untuk perempuan khususnya dan jangan pernah juga bosen-bosen capek untuk mengajarin semua masyarakat Indonesia. Dengan senang hati. Tentang pentingnya punya kemampuan atau pemahaman finansial yang baik gitu. Satu aja dalam satu keluarga mungkin bisa merubah generasi selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Kiki sekali lagi atas waktunya. Boleh diterima baik di OJK. Terima kasih banget. Terima kasih. Dan jangan lupa ya kita ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Follow akun Instagram kita juga di cuap-cuap cuan. Di cuap underscore cuan. Dan jangan lupa kita ada di media sosial lainnya. TikTok cuap-cuap cuan. Di Youtube kita juga ada cuap-cuap cuan. Follow semuanya. Kita juga punya komunitas. Komunitas base kita di Telegram. Cara ikutnya tinggal di Instagram kita juga di cuap underscore cuan. Sobat cuan terima kasih banyak. Aku udah dengerin Wani Talks. Saksikan Wani Talks juga di tema-temang menarik lainnya. dan tokoh-tokoh yang seru-seru lainnya. Terima kasih ya. Maria dan juga Mbak Kiki. Pamit. Bye.